hai 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 langsung bis ketang apa langsung Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kita akan belajar tentang farmakognosi yaitu tentang tintura kompetensi dasarnya adalah menerapkan pembuatan sediaan tintura selanjutnya pengertian tintura merupakan sedian cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi dari simplicia simplicia ini baik dari simplicia nabati ataupun hewani atau dengan melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi monografi ini apa kalian kan sudah belajar dulu ya di kelas 10 11 tentang deskripsi simplicia contohnya simplicia rizoma misalnya rizoma itu kalami rizoma disitu kan ada deskripsinya dari misal nama lain nama latin keluarga set berhasiat dan sampai dengan eh apa bagiannya digunakan sampai dengan waktu panen ataupun ada tambahan ya keterangan tambahannya biasanya tapi kalau keterangan tambahan itu enggak semuanya kecuali dinyatakan lain tintura itu dibuat menggunakan 20% zat berhasiat dan 10% untuk zat berhasiat terat selanjutnya adalah penggolongan tintura yang pertama kita bahas adalah menurut cara pembuatan menurut cara pembuatannya tintura itu ada dua macam atau dibagi menjadi dua yaitu tintura asli dan juga tintura palsu tintura palsu tintura asli kita bahas disini tintura aslinya dulu tintura asli adalah tintura yang dibuat secara maserasi ataupun perkolasi kita sudah belajar tentang bagaimana cara perkolasi dan juga menggunakan alat-alatnya yang disebut sebagai perkolasi sedangkan maserasi adalah apa penyarian zat ya penyarian zat aktif dengan merendam serbuk simplicia dalam cairannya ya cairannya itu yang sesuai karena ada beberapa ya cairan yang sesuai itu selama tiga hari dan pada suhu 15-25 derajat celcius contoh ini ada beberapa contoh tintura yang dibuat secara maserasi yang pertama adalah opi tintura kemudian ada valeriane tintura selanjutnya ada kapsi kapsisi tintura kemudian mirre tintura kopi aromatika tintura dan juga poligale tintura sedangkan contoh dari yang simplicia yang digunakan biasanya untuk secara perkolasi ya itu adalah beladone tintura, sinamomi tintura, digitalis tintura, lobelie tintura, setrihni tintura, dan juga IPK kuanha tintura yang kedua tadi pertama sudah tadi tincturanya tinctura asli sekarang kita bahas tinctura palsu tinctura palsu adalah tinctura yang dibuat dengan cara melarutkan bahan dasar atau bahan kimia dalam cairan pelarut tertentu, cairan pelarut banyak ya ada air, alkohol, ether, etanol, dan sebagainya contohnya yaitu iod tintura sekalis kornuti tintura berdasarkan ini yang kalau tadi kan berdasarkan ininya ya kalau tadi menurut cara pembuatan sekarang kita lanjut menurut kekerasannya atau perbandingan bahan dasar dengan cairan penyarinya yang pertama adalah tinctura keras tinctura keras adalah tinctura yang dibuat menggunakan 10% simplicia yang berhasil keras. Contohnya adalah beladone tinctura, digitalis tinctura, opi tinctura, lobelie tinctura, dan juga setramoni tinctura, setrihni tinctura, dan IPK kuanhae tinctura. Ini contoh-contoh dari tinctura kerasnya. Kemudian yang kedua adalah tinctura lemah, yaitu tinctura yang dibuat menggunakan 20% simplicia yang tidak berhasil keras. Kalau yang tadi tinctura keras itu hanya 10% ya, tapi kalau yang tinctura lemah 20%. Contohnya adalah sinamomi tinctura, valeriane tinctura, poligale tinctura, dan juga mire tinctura. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga berdasarkan cairan penarik, ini ada beberapa, ini lebih banyak daripada yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah tinctura eterea, yaitu apabila cairan penariknya adalah ether ataupun campuran ether dengan etanol. Ini lebih mudah dipahami ya, karena eterea, oh berarti ini cairan penariknya dari ether ataupun campuran ether dengan etanol. Contohnya adalah tinctura valeriane eterea, kemudian yang kedua adalah tinctura finosa, apabila cairan yang dipakai adalah campuran anggur dan juga etanol, itu finosa. Contohnya adalah tinctura rei finosa, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tinctura asida, apabila etanol dipakai sebagai cairan penarik ditambahkan asam sulfat. Nah ini ada bahasa Inggris ya, asam, jadi bisa kalian lebih sering mudah mengingatnya, oh asida berarti ini ditambahkan dengan asam sulfat. Contohnya yaitu pembuatan tinctura asida aromatik. Kemudian yang keempat adalah tinctura aquosa, apabila cairan penariknya air, mudah ya mudah di itu aqua, kita kan sering ada aqua, oh berarti tinctura aquosa itu adalah cairan penariknya berupa air. Contohnya yaitu tinctura rei aquosa, kemudian yang kelima adalah tinctura komposita ya, maaf ini saya salah ketik, tolong nanti kalau misal dirangkum nanti diingat-ingat ya ini komposita, maaf. Ini apabila penarikannya menggunakan cairan penarik selain etanol, contohnya adalah tinctura kine komposita, ya ini adalah contoh dari beberapa tinctura-tinctura yang ada dari tadi berdasarkan kekerasannya, cairan penarik dan juga berdasarkan pembuatannya. Saya lanjutkan lagi, pembuatan tinctura, tadi sudah saya jelaskan ya ini, pembuatan tinctura itu bisa dengan secara maserasi, bisa juga dengan perkolasi, kurang lebih tadi saya sudah jelaskan di sini, saya ulangi lagi. Maserasi adalah penyarian zat aktif dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama tiga hari pada suhu 15 sampai 25 derajat celcius dan terlindung dari cahaya. Yang kedua adalah perkolasi, yaitu cara penyarian dengan menggunakan alat, alatnya itu disebut sebagai perkolator. Nah, ini gambar dari perkolatornya, alat-alat dari untuk perkolasi kurang lebih seperti ini ya, ini ada anak atau yang sedang praktikum ini, lagi perkolasi ya. Ini alat yang kelihatan nyata, maksudnya secara itunya bisa di itu langsung. Kalau ini yang foto kayak saya ambil gambar, ya kayak di buku kayak gitu. Ini ada perkolator yang biasa, perkolator, ini perkolatornya, ini kalau perkolasi biasa seperti ini, ini kalau kontinu, kontinu kan terus-menerus ya, jadi masih berkelanjutan. Selanjutnya, ini adalah gambar dari alat maserasi. Maserasi kan ini alatnya bisa menggunakan alat yang sederhana, karena dia itu direndam dan juga yang penting tertutup atau terhindar dari cahaya. Kalau misal besar, bisa menggunakan becana, tapi menggunakan seperti ini juga bisa. Selanjutnya, contoh tinctura dan cara pembuatannya. Yang pertama adalah tinctura kina atau kine tinctura. Cara pembuatannya, perkolasi 20 bagian kulit kina yang diserbuk agar kasar, 22 per 60, dengan etanol 70 persen, hingga diperoleh 100 bagian tinctur. Kemudian, menetapkan kadar alkaloid jika perlu diencerkan dengan etanol 70 persen, maaf, hingga memenuhi syarat. Kemudian, tinctura iodium atau ioditinctura. Cara pembuatannya, melarutkan iodium 1,8 sampai 2,2 persen, natrium iodidanya 2,1 sampai 2,6 persen dalam etanol and char. Ya, kita sudah selesai dan ini ada tugas buat kalian ya. Tugasnya, merangkum yang ada di PowerPoint ini yang sudah saya jelaskan. Kemudian, berikan contoh dan cara pembuatan tinctura saja selain yang sudah saya sebutkan. Selain yang di sini ya, bagaimana? Ya, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugasnya nanti dikirim ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya.